Pertanyaannya begini, apakah harta bersama itu selamanya akan dibagi dua atau tidak? Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, happy weekend, karena hari ini hari weekend Jumpa lagi dengan Rifai Hadis Channel kali ini, saya membuat video terkait satu pertanyaan Pertanyaannya begini, apakah harta bersama itu selamanya akan dibagi dua atau tidak? Nah, pertanyaan ini muncul karena ada beberapa kasus yang akhirnya bersengketa hingga ke pengadilan Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu juga kita ketahui bersama, apa itu harta bersama? Nah, harta bersama ini secara ringkas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung Itu disebut sebagai harta bersama Jadi saya ulangi, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berlangsung disebut sebagai harta bersama Untuk menjawab pertanyaan apakah selamanya harta bersama ini dapat dibagi dua atau tidak? Perlu membuat satu ilustrasi Ilustrasi secara ringkas Saya katakan seperti ini Ada sepasang suami istri yang sama-sama bekerja dan sama-sama juga menghasilkan uang Keduanya itu sama-sama menghasilkan anggaplah 6 juta per bulan Kemudian beberapa tahun kemudian, si istri mengajukan cerai di pengadilan dengan alasan-alasan tertentu Dari secara ringkas di atas sudah disebutkan Si istri bekerja mencari nafkah dan juga suami bekerja mencari nafkah Sebenarnya kita sudah bisa lihat bahwa istri punya beban ganda di sisi lain sebagai ibu rumah tangga Satu sisi lagi mencari nafkah dengan peran ganda oleh si istri tadi Bisa dikatakan pembagian harta bersama ini Lebih banyak didapatkan istri ketimbang suami Argumentasi ini bisa kita jumpai dalam beberapa putusan pengadilan Untuk lebih lengkapnya, saya mengutip pertimbangan hukum dalam beberapa putusan pengadilan Putusan yang pertama itu, putusan Mahkamah Agung nomor 78 garis miring AG garis miring 1 Tanggal 26 Maret 2021 Putusan ini menguatkan putusan pengadilan tinggi Yang menjatuhkan putusan pembagian harta bersama 35% untuk bekas istri Sementara 30% untuk bekas suami Pertimbangan majelis hakim Kenapa bisa memberikan lebih besar Pembagian harta bersama ini untuk istri, bekas istri Daripada bekas suami Pertimbangan hukumnya seperti ini Saya baca lengkap Menimbang bahwa Menurut pasal 31 ayat 3 Dan pasal 30 undang-undang nomor 1 tahun 4 Tentang perkahwinan Kemana telah diubah Dengan undang-undang nomor 1 tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkahwinan Junto Pasal 75 ayat kompilasi hukum Islam Yang berbunyi Suami adalah kepala keluarga Yang berkewajiban mencari nafkah Menyediakan tempat kediaman anak dan istrinya Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga Yang berkewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuk anak Bahwa dalam keadaan kedua belah pihak Yang menjalankan fungsi masing-masing tersebut Terhadap harta bersama Masing-masing memperoleh Seperdua bagiannya Namun demikian Apabila istri menjalani fungsi ganda Atau dua fungsi sekaligus Yaitu berusaha atau bekerja Memenuhi kebutuhan rumah tangga Dan juga mengurus rumah tangga Serta mengasuk anak sebagaimana Dalam perkara aku Maka terhadap harta bersama Tidak adil apabila Masing-masing mendapat Seperdua bagian Oleh karena itu Pembagian harta bersama ini Seperti yang ditetapkan oleh Judes fakti Yaitu 70% untuk bekas istri Dan 30% untuk bekas suami Dari pertimbangan hukum putusan tersebut Kita sudah bisa menilai bahwa Pembagian harta bersama Itu tidak sepenuhnya dibagi dua Ada alasan-alasan tertentu Misalkan Sang istri ini Ternyata melakukan perang ganda Di satu sisi sebagai ibu rumah tangga Mengurus anak Di sisi lain Mencari nafkah Yang kebetulan memang Sama-sama Besar gaji dengan suami Nah oleh karena itu Memiliki perang ganda inilah Maka Pembagian harta bersama Menurut majelis Sangat tidak adil Apabila dibagi Setengah-setengah Nah oleh karena itu 70% untuk bekas istri 30% untuk bekas suami Nah ada juga Ada juga Yang Putusan yang mengatakan bahwa Pembagian harta bersama ini Berdasarkan kontribusi Kalau tadi itu berdasarkan perang ganda Kali ini berdasarkan kontribusi Argumentasi ini terdapat dalam putusan Nomor 26K Garis miring AG Garis miring U Tanggal 12 Juli Nah pertimbangan hukum yang paling menarik Seperti ini Dalam putusan tersebut Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta Di persidangan Ternyata suami tidak memberikan nafkah Dari hasil kerjanya Dan seluruh harta bersama Diperoleh istri Dari hasil kerjanya Bahkan demi rasa keadilan Pantaslah bekas istri Memperoleh harta sebesar 3 per 4 Dan bekas suami Hanya mendapatkan 1 per 4 Jadi ternyata Suami bekas suaminya ini Tidak memberikan nafkah kepada istrinya Sementara Untuk harta bersama itu Sepenuhnya dihasilkan Dari hasil kerja bekas istrinya Nah sehingga Sangat adil Menurut majelis hakim Bekas istri ini Mendapatkan harta bersama Sebesar 3 per 4 Bekas suami Hanya mendapatkan 1 per 4 Terdapat juga Dalam putusan Nomor 6 PDT Titik G Garis miring 2012 Pengadilan agama EKT Bahwa pembagian harta bersama Berdasarkan Kontribusi suami istri Dengan nilai besaran Kontribusi para pihak Dimana pembagian Yang adil Harus dibagi 50 bagi duda Dan 2% bagi istri Akan tetapi Duda bisa Mendapatkan bagian yang lebih Kecil Dan janda Mendapatkan bagian yang kurang Selama perkawinan Mendapatkan lebih kecil Dan janda lebih Apabila kontribusinya Kurang Selama perkawinan Dan tidak menjalankan Kewajibannya Sebagai penjalan Apkah Meskipun Di dalam Peraturan Perundangan Mengatur bahwa Pembagian Harta bersama itu 50 50 50 Atau 1 per 2 Untuk bekas istri Dan 1 per 2 Untuk bekas suami Akan tetapi Pembagian secara kekeluargaan Tidak terpenuhi Kemudian Akan Sampai ke pengadilan Kemungkinannya Akan diperiksa Fakta-fakta Terkait dengan Bagaimana kontribusinya Bagaimana Apakah Suami istri ini Sama-sama Bekerja atau tidak Sehingga Akan dinilai Berdasarkan Kontribusi itu Atau Akan dinilai Berdasarkan Apakah istri Bekerja Atau tidak Nah sehingga Kalau misalkan Terbukti Si istri ini juga Ikut bekerja Maka dia Apa namanya Memiliki peran ganda Sebagai ibu rumah tangga Dan sebagai mencari nafkah Ketika misalkan Itu terbukti Maka sangat tidak adil juga Pembagian harta bersama ini Persen 50% Oke Jadi kesimpulannya Bahwa Pembagian harta bersama Tidak selamanya Dapat dibagi dua Pembagian harta bersama Itu Bisa dinilai Berdasarkan Kontribusi Juga bisa dinilai Apakah Si istri Bekas istri ini Menghasilkan uang Untuk mencari nafkah Atau tidak Oke Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh